Intro IPMI Jatim gelar halal bihalal yang dilaksanakan di rumah ketua IPMI Jatim yakni Sambi Kerep, Surabaya. Agenda tersebut merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya untuk menambah keakrapan antar anggota. Inilah suasana halal bihalal ikatan pengusaha muslimah Indonesia. Dengan mengenakan busana syarih perbuansa coklat, puluhan anggota dari IPMI Jatimur berkumpul di salah satu rumah milik anggota IPMI yang juga merupakan ketua IPMI Jatimur. Acara dimulai dengan sebutan oleh ketua IPMI Jatimur, Miming Merina. Dalam sebutannya, Miming berharap untuk menjaga keselitan antar anggotanya. Menjadi rutinitas di IPMI Jatimur, selain halal bihalal, di dalamnya akan kita sampaikan juga program kerja dan kegiatan IPMI kedepannya. Dan alhamdulillah, masyukurillah untuk periode 2022 ini, ketepatan dengan halal bihalal, kita akan menyampaikan kegiatan dan momen penting bagi IPMI Jatimur. Kita akan mengadakan kooperasi syariah, jadi kooperasi perempuan syariah yang akan kita bahas kali ini. Tujuannya IPMI Jatimur akan memiliki kooperasi wanita syariah. Tanya itu, Miming juga memaparkan program selama setahun ke depan diantaranya adanya kooperasi wanita syariah yang akan dibuka pada awal bulan Juli 2022. Dengan adanya kooperasi syariah wanita ini berharap membawa dampak positif, khususnya sumber perekonomian masyarakat, serta memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk yang ingin mendapatkan bantuan yaitu perbodalan atau bahan baku, khususnya untuk ekonomi keluarga. Untuk memberiakan acara halal bihalal ini, IPMI Jatimur juga mengadakan tukar hadiah antar anggota IPMI. Kegiatan ini juga dilakukan agar memberikan kesan harmonis antar anggota. Acara diakhiri dengan kegiatan foto bersama serta rabat tambah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan HMTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.